assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun berada jumpa lagi di Zulafri channel nah di video kali ini saya sesuai dengan judul kita kali ini yaitu saya ingin merakit di bagian komponen mesin di bagian backclose ya komponen mesin bagian backclose saya akan merakit di video saya kali ini ini kebetulan saya punya garapan ataupun bongkaran dari supra fit lama yang ganti as gigi tarik sama ganti as personeling nah lanjut ini kita mulai dari perengkol terlebih dahulu ya nah ini ya proses pemasangannya tinggal lanjut next kita pasang ini clipnya ataupun kitnya penahan dari ini ya kita pasang clipnya kita lanjut pemasangan dari ring ini ya ini pemasangan ring ini di gigi ini pas sejajar sama sini nantinya pas disini pas sejajar seperti ini ini kan ada giginya jadi disajar sama gigi ini nah seperti ini next lanjut penahannya disini nah oke dan lanjut disini juga ada ring bagian sini nah lanjut disini ada bus ya next udah selesai lanjut kita ke pemasangan aspersenelingnya ini asperseneling di bagian rongga sini atau dari satu pers ini ujung pers ini sama ujung sini pas di tengahan sini jangan lupa ya nah ini bentuk udah udah pemasangan bila ada bentuk di bagian sini next jadi teman-teman pakai perasaan kelihatannya aja kayak kekencangan tapi jangan sampai teman-teman kencang pas pemasangan dari ini nah cukup lanjut ini kita pasangkan saringan dari olinya next kita rakit di bagian kengklos dan juga lonceng klos ini 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 buat perakitan dari kengklosnya atau pemasangan kengklos itu saya nggak praktekkan karena untuk mempersingkat waktu juga ini ya cukup lanjut ini batuk klosnya kita kita pasang next ring ini ya oke lanjut ini kita ketok aja dan sebelumnya sebelum kita lakukan penggetokan di bagian sini di bawah sini ada penampungan olinya buat penampungan oli agar dia mudah mendapatkan oli di bagian kengklos ini jadi di bagian sini kita pasang bautnya terlebih dahulu di bawah sini ada dua ya baut 10 kita ada dua di bagian bawah sini jangan lupa nanti kalau lupa bisa-bisa bunyi oke next kita lanjut pengetokan di bagian sini lantaran kita nggak punya kunci anak kunci sok yang mahkota jadi disini kita pakai cara lama yaitu pengetokan biasa ini ya cukup ini udah cukup kencang dan kuncinya disini di bagian kengklos ini ini harus main ini harus goyang kalau umpamanya ini nggak main berarti dia nggak mungsi nanti berarti dia ada nyelip di bagian komponen rumah kengklos ini oke next kita pemasangan pair dari pair dari rumahan kengklosnya ya pairnya juga baru lantaran yang lama udah keratan ini sepeda motor bekas banjir bekas banjiran yang lama terendam ya dan lama baru diperbaiki kembali jadi ini agak sulit pembersihannya saya pakai solar buat rekomendasi teman-teman semua cara bersihkan ini itu pakai solar baru siram pakai bensin oke ini kalau umpamanya pair bagian sini ada titik kerenggangannya yang agak lebih renggang di bagian ujung sini sama ujung sini umpamanya ada kerenggangan alangkah baiknya teman-teman semua perhatikan terlebih dahulu sebelum pemasangan dari pairnya ini jadi pairnya ini bagian yang renggang itu bagian luar itu ya selamat menikmati selamat menikmati transmisi pengoplingan ataupun terangkat pengoplingan dari motor supply ini ini usahakan nantinya di sini titik ini tonjolan ini itu berada di tengah sini di sini ya di bagian sini jadi dia posisinya seperti ini pas di tengah sini agar dia mudah untuk main ke bawah ataupun ke atas nah lanjut ke pemasangannya aja nah seperti ini oke ini udah selesai ya terima kasih banyak udah hadir di video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang hadir di video saya kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini di bawah sini